Oke bre, kembali lagi bersama saya Alvian di channel Kudet Random dan kita kedatangan sebuah paket yang ini tuh isinya VGA pak, ya kan jadi kita bakal ngerakit PC lagi tapi pembelinya minta diganti sama VGA yang lebih tinggi gitu pak karena kemarin kan dia order PC yang 5,7 juta itu kan masih pake GT 730 yang DDR5 nah dia pengen buat live streaming gitu loh, buat gaming berat gitu jadi ya aku saranin ya upgrade VGA gitu atau ganti VGA pak dan ini dia VGA nya kita langsung saja unboxing gitu kira-kira di harga 5,7 juta kan pake GT 730 DDR5 nah, kira-kira dia ganti VGA apa ya buat nambah budgetnya tuh berapa juga gitu loh karena buat main game berat itu kan emang butuh VGA kenceng gitu kan kira-kira nambahnya berapa juta oke, disini bakal keliatan boxnya, bubble-nya jadi ini aku beli kondisinya diskon gitu tuh harusnya aslinya nggak segini harganya, nanti kita spill ya kan harganya berapa dan ini packingnya super aman loh biasanya cuma packing bubble doang oke, udah keliatan belum? ini boxnya warna putih bre kira-kira VGA apa nih? langsung aja kita buka ya wah, ternyata macet guys gencet, gencet wah guys, gencet guys oke, udah dan yep, ini dia udah keliatan ya ini GTX 1050 Ti 4GB dari brand MSI dan ini ada notanya nih coy notanya, coba kita lihat berapa kita belinya ya karena ini aku beli keadaannya promo sih harusnya nih aku beli di angka 2.809.000 dari promonya 2.900.000 promo 100.000 lah dan ini dia MSI GeForce GTX 1050 Ti ini yang dual fan dia 4GB DDR5 dan udah support T-Rex X12 gitu cuma sayang banget ya nambah gope dapet GTX 1650 nambah gope tuh duit juga bang iya juga ya boxnya oke sih MSI aku suka boxnya MSI udah putih GeForce GTX 1050 Ti MSI disini juga ada tulisannya juga tuh GTX 1050 Ti MSI juga nah disini juga ada sama ada serial number-nya disini ini garansinya cuma 2 tahun ya tuh garansi dari distributor WPG ya kan dan buat kelebihannya mungkin dia support sama MSI Afterburner ya sebenarnya ini juga aplikasi universal bisa dipakai di berbagai jenis VGA gitu berbagai jenis brand VGA oke coba langsung aja kita buka jadi totalnya kemarin itu dari 5,7 juta jadinya 7,9 juta karena upgrade ke GTX 1050 Ti sama dia nambah harddisk 500GB pak ini dapet kartu ucapan dari MSI oke tapi boxnya rada gede ternyata ya padahal barangnya ya lumayan kecil lah ini kayak ada box ada space kosong disini gitu loh kayak sayang banget gak sih pak kegedean gitu box VGA-nya apa disini bakal dikasih apa merchandise atau apa kita gak tau ya cuma ini space-nya luas banget ini yang kosong dan oke kita buka kartu garansinya mana ini user guide kartu garansinya ini kali ya ini bukan dong ini bukan garansi kartu garansinya gak ada kah oh iya gak ada coq kosong oke ya kita sampingin boxnya dulu ya coi ini VGA-nya kayak yang boxnya kegedean gak sih pak MSI garansinya WPG siapa yang udah pernah nge-claim garansi di WPG coba tulis di kolom komentar dan ya ini dia VGA-C MSI GeForce GTX 1050 Ti yang 4GB ternyata ya dual fan-nya kecil ya 8cm terus ada logo MSI disini coba kita timbang berapa beratnya men mana timbangannya mas oh iya ini coba kita timbang berapa berat si MSI GTX 1050 Ti beratnya itu 445 gram ya coi ya nah ini aku mau bandingin sama GTX 650 coba GTX 650 kira-kira berapa ya ini 444 gram kan ini GTX 650 482 gram kenapa ya kalau VGA-VGA sekarang itu dipangkas gitu loh ini single fan ini heatsinknya berat loh ini 480 gram kan GTX 650 ini GTX 1050 Ti 448 gram padahal dual fan kalau dilihat dari dimensinya ya panjangan ini karena dual fan kan yah jadi buildnya dipangkas gitu kan kok VGA-VGA sekarang tuh bikin VGA semurah-murahnya tapi buildnya rada dipangkas gitu men ini ada segel MSI terus ada garansi segel dari WPG 2 tahun nah ini untuk dia punya apa output ya output portnya ada DVI ada HDMI sama display port ada tulisan MSI juga tapi gak ada back panelnya di belakang sini coy terus oh dia tanpa pin power itu kumulannya dari yang punya MSI ini tanpa pin power tambahan jadi lebih hemat daya gitu loh harusnya GTX 750 Ti itu TDP nya 75 watt kalau tanpa pin power harusnya lebih rendah lagi sih ya itu dia unboxing VGA card nya gimana menurut kalian apakah dengan budget 7,9 juta buat dapetin ini sama spesifikasi yang nanti kita bakal bahas coba terus di kolom komentar like video ini kalau kalian suka dislike kalau saya jelek dan sampai jumpa di video lainnya dadah sampai jumpa di video selanjutnya